Viral video jemaah Masjid Agung Ciamis pakai ciput merah putih saat zikir Simbol nasionalisme atau kontroversi Viral di media sosial video jemaah di Masjid Agung Ciamis memakai ciput dan peci warna merah putih Dalam video itu terdapat tulisan Masjid Agung Ciamis Jawa Barat Terlihat dalam video sejumlah jemaah ibu-ibu yang mengenakan mukena memakai ciput berwarna merah putih sedang berzikir Namun tidak semua jemaah ada juga ibu-ibu yang tidak memakai ciput tersebut Sedangkan di depan ada jemaah laki-laki juga memakai peci berwarna merah putih Selain viral di media sosial video itu juga beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp Bahkan ada yang sampai mengaitkan dengan kegiatan dari salah satu ormas Islam Pengurus DKI Masjid Agung Ciamis pun menjelaskan kejadian yang ada dalam video viral tersebut Ketua DKM Masjid Agung Ciamis Wawan S. Arifin membenarkan kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Ciamis Namun dalam kegiatan zikir itu Masjid Agung Ciamis hanya menyediakan tempat bukan sebagai penyelanggara atau panitia Banyak yang bertanya tentang video viral itu kejadiannya 5 Juni 2024 dalam rangka hari jadi Kabupaten Ciamis Itu acaranya Pemda Ciamis kerjasama dengan pesantren Sinarasa Pimpinan Mama Gawos Kami diminta mempersiapkan tempat yang membawa acara dari pesantren Sinarasa Ujar Wawan selasa tanggal 6 Agustus 2024 Menurut Wawan kegiatan manakiban atau zikir tersebut biasa dilaksanakan pesantren Sinarasa di Masjid Agung Ciamis setiap bulan Namun pesertanya tidak sebanyak yang ada dalam video dan tidak memakai kostum merah itu Manakib biasa dilaksanakan setiap bulan tapi lebih ke masalah kostum Saya juga baru ngeada kostum semacam itu terutama ibu-ibu yang pakai ciput Konotasinya seperti yang dipakai agama lain, jelasnya Wawan pun menegaskan yang menjadi persoalan dalam video itu hanya berhubungan dengan pakaian atau kostum Terutama ibu-ibu yang memakai ciput Sedangkan untuk ibadahnya, zikir, sholat, tablik, akbar, dan lainnya tidak ada yang salah Ibadahnya tidak ada yang salah, segala macamnya Itu saya rasa hanya kostumnya kalau untuk peci merah putih di Mesir juga banyak, ungkapnya Wawan pun sempat menanyakan kepada panitia mengenai kostum tersebut Menurut penjelasan panitia dikatakan Wawan bahwa itu simbol bendera merah putih dan juga patua dari Mama Gaos sebagai guru dari pesantren Saya tidak terlalu dalam untuk mempermasalahkan itu Sebab Manakib pesantren Sinarasa itu juga dilaksanakan setiap bulan di Masjid Agung tapi tidak memakai kostum Hanya pada saat kegiatan hari jadi memakai kostum itu, ungkapnya DKM Masjid Agung Ciamis pun menyayangkan kepada pembuat konten yang menuliskan Masjid Agung Ciamis Jawa Barat yang seharusnya dikompirmasi Kami DKM Masjid Agung hanya memfasilitasi tempat Sebab ada juga zikir yang lainnya seperti pengajian ibu-ibu Masa kami menolak orang yang mau berzikir di Masjid Agung Kami kan yang penting pakaian sopan bersih kalau misal ingin lebih jelas maksud dan tujuan pakaian kostum itu hubungi panitianya Jelasnya Sementara itu, Kabak Kestaset de Ciamis Ishan Rashad membenarkan kegiatan itu dalam rangka tasyakur binimat dalam rangka hari jadi Ciamis ke-382 Pemkap Ciamis kerjasama dengan komponen elemen masyarakat, salah satunya melaksanakan pengajian dengan pesantren Sinarasa Ia benar kegiatannya 5 Juni dalam rangka hari jadi Ciamis katanya Sementara itu, seorang ustad di pesantren Sinarasa, Daniel Lutfi Al-Mahzumi Menyebut tidak perlu menanggapi video viral ciput merah putih yang disebut menyerupai yang dipakai agama lain Kalau ingin jelas semuanya datang saja ke sumbernya pesantren Sinarasa Pungkasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya